Intro Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong secara langsung melepas kontingen Rohil untuk mengikuti pekan olahraga Provinsi Rio ke-10 tahun 2022 di Kabupaten Kuantensin Gini. Perlepasan atlet kontingen Kabupaten Rokan Hilir secara langsung dilepas oleh Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong. Pelepasan juga dihadiri Ketua DPD Rokan Hilir Maston dan DIM 0321 Rokan Hilir Letkol Infanteri MR Fani, Kajari Rokan Hilir Ilyarni Api, Perwakilan Brimo para Kepala OPD, serta 247 kontingen. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dalam sambutannya mengaku merasa bangga dengan pelepasan atlet untuk mengikuti Porpov Riau di Kuantensin. Ada 21 cabur perwakilan Rokan Hilir yang akan diikuti di kejuaraan Porpov Riau ke-10 di Kabupaten Kuantensin. Pemerintah daerah berharap kepada seluruh atlet supaya dapat menjaga nama baik Kabupaten Rokan Hilir, terutama menunjukkan kepada semua orang bahwa masyarakat Rokan Hilir mengutamakan salam menjaga sopan santun. Dengan itu, Bupati Rokan Hilir meyakini semua atlet bisa menjaga diri dan berkelakuan baik, terutama junjung tinggi sportifitas dalam bertanding. Dan keberangkatan kontingen Kabupaten Rokan Hilir siap untuk menang, dengan target meraih medali emas di kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Riau ke-10 di Kabupaten Kuantensin. Bupati juga mengingatkan seluruh pelatih dan ofisial agar menjaga fisik para atlet dengan memperhatikan kebutuhan makan maupun lainnya. Termasuk Konir Rokan Hilir selaku pelaksana harus bertanggung jawab dan mengawasi semua atlet agar kesehatan dan fisik tetap terjaga. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melepas para atlet kita, para kontingen Kabupaten Rokan Hilir untuk diberangkatkan di Kuansing. Ini ada 21 pentingin yang akan diberangkatkan ini, mudah-mudahan mereka tetap sehat, pip terus jangan sempat ada nantinya atlet-atlet kita yang cedera. Dan harapan kami kepada mereka yang kami berangkatkan ini, mari sama-sama kita jaga nama baik Kabupaten Rokan Hilir, Marwah Kabupaten Rokan Hilir, ini disinilah letaknya, jadi tanggung jawab ada di pundak atlet sekarang. Kami berharap seluruh atlet ini bisa mengharumkan nama Kabupaten Rokan Hilir, tentunya di dalam pop-up K10 2022 ini. Dan tentunya juga kepada pelatih, juga kepada panitia, juga kepada ofisial, kami berharap para atlet ini betul-betul diawasi dan dijaga betul seluruh kebutuhannya. Mulai dari keberangkatannya nanti sampai dia pulang ke rumah masing-masing. Dan ini kami tidak ingin ada nanti dari atlet-atlet kita yang kurang diperhatikan di sana, artinya kurang fasilitasnya di sana. Juga makan minumnya, pudingnya, tidurnya, ini semua harus diatur. Supaya badannya tetap pit dan bisa bertanding tentunya. Dan badan kalau sehat, badan pit badannya, saya yakin kita pulang membawa prestasi. Ketua Kontingen Kabupaten Rokan Hilir Saipul Talbisi dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan keberangkatan kontingen Rokan Hilir mengikuti Porpovriau merupakan sebagai wujud pembinaan prestasi olahraga di Rokan Hilir, kemudian meningkatkan prestasi atlet agar lebih baik dalam menuju pon yang akan diselenggarakan di Aceh. Untuk kontingen Rokan Hilir pada Porpovriau ke-10 tahun 2022, ada sebanyak 247 orang yang terdiri dari atlet, ofisial, tim medis, dan pelatih. Jumlah kontingen 247 orang nantinya akan mengikuti sebanyak 21 cabang olahraga, di mana PMK Rokan Hilir yang telah memberikan dukungan dengan menambah anggaran sebesar 300 juta rupiah sebagai bonus bagi atlet berprestasi. Allah kalau tidak ada halangan, sore ini jam 5 kita berangkat dari kota Bagansipi Api menuju kota Taluk, Kuantan, Kabupaten Kuantan, Sengingi. Untuk TSE, masing-masing cabur kita berikan waktu selama 14 hari. Kita siapkan uang saku untuk atlet dan pelatih, kita siapkan makan, puding selama 14 hari. Hasil dari TSE, alhamdulillah kita mengharapkan masing-masing cabur, mampu meraih prestasi di POPRO ke-10 di Taluk, Kuantan, Kabupaten Kuantan, Sengingi. Jumlah peserta kita terdiri dari 163 atlet, ditambah 48 pelatih dan ofisial, ditambah lagi dengan 36 panitia. Dengan besar harapan selain mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, Kontinga Rokan Hilir juga meminta dukungan dan doa dari lapisan masyarakat. Sehingga seperti yang diharapkan bersama ajang bergengsi, pekan olahraga Provinsi Riau ke-10, Rokan Hilir bisa membawa sejumlah prestasi yang gemilang. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziku melaporkan.